Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, Nasib dan Hoki akan mengulas mengenai beberapa manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual, tentunya, menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Mayoritas orang, bahkan mungkin juga panjenengan, biasanya hanya mengetahui manfaat daun pandan sebagai bahan untuk penyedap di dalam masakan maupun minuman. Padahal, daun yang beraroma khas ini, sebenarnya juga memiliki banyak manfaat yang berkaitan dengan dunia metafisika spiritual. Di antara sekian banyak macamnya, ada tiga jenis pandan yang memiliki tua gaib yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kehidupan kita, yaitu pandan wangi, pandan duri, dan juga pandan pudak, bahkan bagusnya lagi, tua dari daun pandan tersebut, tidak memerlukan mantra gaib apapun untuk mengaktifkannya. Berikut ini adalah manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual, dimana pada urutan yang pertama, adalah sebagai pembuka aura rezeki. Jika panjenengan ingin membuka aura rezeki dengan daun pandan maka gunakanlah dari jenis daun pandan wangi, dan yang harus diperhatikan ketika ingin membuka aura rezeki dengan daun pandan ini, adalah kesabaran dan ketekunan, karena memanfaatkan energi alami, tidaklah instan seperti ritual yang melibatkan tumbal. Aroma dari daun pandan wangi dipercaya bisa mendatangkan dan meningkatkan vibrasi yang positif, sehingga hal itulah yang akan kita manfaatkan, caranya yaitu dengan merendamnya di dalam air selama semalaman suntuk agar sari patinya keluar. Ambilah sembilan lembar daun pandan wangi kemudian rendam selama semalaman di dalam seember air dingin, lalu pada pagi harinya pergunakanlah air rendaman tadi untuk mandi, atau jika kamar mandi panjenengan memiliki bak mandi, maka, ikatlah sembilan daun pandan wangi dan masukkanlah ke dalam bak tersebut. Energi dari daun pandan wangi ini, bisa tetap panjenengan gunakan selama 3 hari atau 3 kali pemakaian, selepas itu, ganti dengan yang baru. Ritual mandi dengan rendaman air daun pandan wangi bila dilakukan secara rutin dan teratur, maka, efek yang dihasilkan adalah panjenengan akan menjadi magnet bagi kerezekian, Misalkan saja hutang-hutang panjenengan secara perlahan dan pasti akan cepat lunas, karir yang cepat menanjak, bahkan juga akan terhindarkan dari berbagai kesialan. Jika panjenengan ingin membuka aura jodoh dengan cara mandi air rendaman daun pandan wangi ini, maka caranya sama saja. Namun ketika merendam daun pandan tersebut di dalam ember, lakukanlah pada saat malam bulan purnama, dan tempatkanlah air rendaman tadi tepat di bawah cahaya bulan. Manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual yang kedua, adalah sebagai media untuk pelaris dagangan alami. Aroma harum dari daun pandan wangi, selain bisa membuka aura rejeki pada tubuh manusia, ternyata juga bisa menyingkirkan energi-energi jahat yang ada di suatu tempat usaha, sehingga, akan membuat tempat usaha tersebut menjadi ramai dan banyak pembeli. Caranya adalah sama dengan poin yang pertama, yaitu dengan membuat air rendaman daun pandan wangi, namun kemudian tambahkan dengan garam grosok atau garam kasar yang masih murni, banyak sedikitnya air pandan dan garam ini, panjenengan sesuaikan sendiri dengan luas dari tempat usaha. Yang harus dilakukan, adalah dengan mengelap etalase ataupun meja kursi makan dengan menggunakan air campuran pandan dengan garam tadi, kemudian setelah panjenengan selesai, barulah sisa dari air tersebut digunakan untuk mengepel lantai. Apabila panjenengan masih memiliki sisa dari pohon pandan wangi, maka sebaiknya digunakan saja untuk melipat gandakan keampuhan dari ritual air pandan dan garam tadi, sehingga dengan demikian, energi uang yang mengalir di tempat usaha panjenengan akan semakin kuat dan deras. Caranya sederhana saja, yaitu panjenengan cincang beberapa daun pandan wangi kemudian bagi ke beberapa cawan. Tempatkan cawan tersebut di tempat-tempat yang vital, seperti dekat pintu masuk, area kasir, dan area lain yang banyak dilalui oleh konsumen. Manfaatnya adalah selain akan bisa menghalau energi negatif, juga akan mempengaruhi pembeli agar semakin banyak menghabiskan uangnya di toko atau di warung panjenengan. Manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual urutan yang ketiga, adalah sebagai jimat keberuntungan. Agar tidak salah paham, jimat dalam konteks ini, adalah sebuah media yang dijadikan sarana untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi, bukan benda tersebut yang akan memberikan jalan keluar, namun, adalah kuasa Tuhan sang pencipta alam. Daun pandan wangi, bisa dijadikan sebagai media jimat keberuntungan apabila panjenengan selipkan di dalam dompet uang. Hal itu dikarenakan minyak esensial yang terkandung di dalamnya, merupakan salah satu wawangian yang disukai oleh hodam atau ru uang. Ketika ru atau hodam uang tersebut datang, maka biasanya kerezekian panjenengan akan semakin meningkat. Contohnya semakin mudah dalam mendapatkan uang, pendapatan yang semakin meningkat, bahkan uang yang seolah-olah tidak pernah habis. Untuk membuat jimat keberuntungan dari daun pandan wangi ini, caranya sangat mudah. Ambilah sedikit daun pandan wangi yang paling tua, kemudian dekatkan pada api di kedua sisinya sehingga minyak esensialnya keluar. Setelah semuanya selesai, simpan di dalam dompet di dekat uang yang nominalnya paling besar, dan gantilah daun tersebut setiap kali sudah kering. Manfaat daun pandan di dalam dunia metafisika spiritual yang keempat, adalah sebagai media pagar gaib di suatu bangunan. Hasiat daun pandan yang energinya bisa berfungsi sebagai pagaran gaib paling kuat, hanya dimiliki oleh daun pandan duri. Daun ini, sudah dari zaman nenek moyang dipercaya memiliki tua gaib untuk melawan energi yang bersifat negatif, seperti roh jahat yang hendak memasukkan santet dan sejenisnya ke dalam rumah kita. Energi dari pohon pandan duri bersifat maskulin sehingga auranya akan mampu melindungi, dan bagi para entitas gaib negatif, bentukan aura dari daun pandan duri ini bisa terlihat seperti pedang yang terbuat dari nyala api. Oleh sebab itu, entitas yang hanya berdaya kesaktian biasa saja, akan menjauhi tempat yang terdapat pohon pandan duri ini. Cara agar pohon pandan duri bisa memberikan tua pagaran gaibnya, adalah dengan menanamnya di keempat titik penjuru mata angin dari suatu bangunan rumah, namun jika tidak memungkinkan, maka tanamlah di bagian depan halaman rumah jauh dari pintu utama. Manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual urutan kelima, adalah sebagai media pengasihan melalui ucapan. Jika panjenengan adalah orang yang ingin ucapannya selalu didengar dan dituruti oleh orang lain, maka, dengan memanfaatkan daun pandan wangi, hal tersebut akan bisa menjadi kenyataan. Jika panjenengan rutin meminum air seduhan daun pandan wangi pada saat sore atau malam hari menjelang tidur, maka selain akan membawa dampak positif bagi kesehatan tubuh, juga akan membuat ucapan panjenengan menjadi penuh simpati dan wangi, alias mudah dipercaya. Ritual ini, akan sangat cocok dilakukan oleh panjenengan yang berprofesi sebagai seorang marketing, maklar, konsultan, resepsionis, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan kewasisan dalam berbicara dan mengolah kata. Manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual yang ke-6, adalah sebagai sarana untuk pencapaian ilmu spiritual tingkat tinggi tertentu. Sebenarnya, bagian pohon pandan yang dipakai sebagai sarana ritual untuk mencapai suatu keilmuan tingkat tinggi tertentu bukanlah daunnya, namun adalah bunganya, yaitu bunga yang berasal dari pohon pandan pudak. Bunga pandan pudak, memiliki tuah dan energi sakral yang sangat luar biasa. Bahkan pada zaman dahulu, bunga pudak merupakan salah satu syarat ketika ada raja yang akan dilantik, dan oleh pemeluk agama tertentu, bunga pandan pudak juga dilibatkan dalam proses pembuatan air suci. Demikianlah video mengenai 6 manfaat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual. Semoga, bisa menjadi manfaat dan wawasan tambahan. Dan sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan banyak rezekinya. Amin